Pemirsa sebuah trak tronton masuk ke kebun warga di wilayah Banjar Dinas Pererenan Bunut di Segit Kit Kecamatan Sukosada Kabupaten Bunaleng pada Sabtu 13 Juli 2024. Sekitar pukul 20.30 Wita diduga trak tronton yang dikemudikan Par Lagutan Muda, 38 tahun mengalami remblong. Kernet yang berada dalam truk mengalami luka ringan dan dirarikan ke rumah sakit daerah Kabupaten Bunaleng. Kasiumas Polres Bunaleng AKP Gede Dharma Diat Mika menjelaskan kejadian tersebut bermula ketika truk tronton BK8701WA yang dikemudikan oleh Par Lagutan bergerak dari arah selatan menuju utara. Saat truk berada di lokasi kejadian tiba-tiba rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik. Truk meluncur lurus dan masuk ke area kebun warga. Akibatnya penumpang truk Rahman 17 tahun mengalami luka lecet pada kelingking kaki kiri, luka robek pada dahi serta mengelus sakit pada dada dan dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian itu kerugian material ditapsir mencapai 5 juta rupiah. Kasus ini masih dalam penanganan unit lakalantas Polsek Sukesadel. Nyoman Yuda Balipos melaporkan.